Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku pernah mengingatkan Ketua Umum P3 Romahur Muzi agar tidak berada di lingkaran swap Kementerian Agama. Mahfud bahkan pernah memberi peringatan keras kepada Romy bahwa KPK telah mengendus jejaknya. Prediksi saya sudah tahu, saya sudah beritahu dia, itu tepatnya tanggal 13 Agustus. Saya beritahu dia, Anda itu hati-hati lho, dijejak oleh KPK. Apa namanya, terjejak oleh Kaplah. Terus kemudian saya ketemu sama dia juga, ada teman namanya Suharso Monwarfah dan Alih Lalhamdi. Saya katakan bahwa Romy itu sudah terjejak oleh KPK. Lalu mereka tanya, Pak Mahfud kok tidak lapor untuk apa? Saya laporkan, saya tahunya di KPK. Tidak perlu lapor, KPK sendiri sudah tahu. Pokoknya proses hukum harus berjalan dan jangan ada yang berspekulasi, ini tindakan politik. Tidak ada, ini murni hukum. KPK melaksanakan tugasnya dengan tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.